Akhir masa musim penghujan dan segera beralih ke musim kemarau, BPD Kabupaten Madiun memprediksi adanya cuaca ekstrim beberapa pekan terakhir. Guna memuas padai terjadinya bencana alam, BPD gencar melakukan mitigasi bencana bersama ratusan relawan. Beberapa pekan terakhir, Kabupaten Madiun mengalami cuaca ekstrim. Di saat siang hari, cuaca begitu panas, namun memasuki petang cuaca berakhir ke hujan. Masa peralihan cuaca seperti ini diwaspadai oleh BPD Kabupaten Madiun dengan melakukan beberapa langkah antisipasi. Seperti yang sedang digelar di Desa Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Kamis Siang, 26 Mei 2022, ratusan relawan dari 15 kecamatan mengikuti pelatihan mitigasi bencana menghadapi peralihan musim dan kemarau panjang. Mereka dibekali beberapa materi mulai dari teori, pencegahan, upaya antisipasi, dan penanggulangan. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Madiun Zahrawi mengatakan, di Kabupaten Madiun ini beberapa potensi bencana yang mengancam saat suaca ekstrim terjadi, yaitu bencana tanah longsor, banjir, dan angin kencang. Untuk materi kegiatan pelatihan pada saat ini yang kita lakukan, ini lebih kepada aplikasi, bagaimana di saat ada tanggap darurat. Jadi kami relawan ini kita bentuk kluster-kluster, ada enam kluster yang kita bentuk dalam rangka meng-cover pada saat tanggap darurat. Apa saja itu yang pertama, kluster atau unit PPGD. PPGD itu pertolongan pertama gawat darurat. Kemudian yang kedua, kluster atau unit peringatan dini. Yang ketiga adalah kluster atau unit evakuasi. Itu ancaman potensi bencana pada saat peralian dari musim hujan ke Kemakro. Jadi sebetulnya kita sudah setiap tahun mengalami, yang pertama adalah munculnya angin kencang, kemudian curah hujan yang lebat, dan ketiga secara bersama-sama, yang sebenarnya terpecah di beberapa wilayah. Ini harapan kami, ini menjadi mitu pembelajaran bagi masyarakat kita, ayo tetap kita siap sianggakan. Kita siap sianggakan ini, kita tinggalkan. Pelatihan mitigasi bagi relawan kebencanaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka saat menghadapi bencana. Kegiatan pelatihan ini akan berlangsung selama dua hari. Tufa Pradana, JTV, Madiun